Informasi berikut, Saudara, Partai Gerindram respons isu bergabungnya kubu pasangan Capres-Cawapres nomor 1 dan 3 jika di pemilihan Presiden 2024 berlangsung dalam 2 putaran. Partai Gerindram menyebut komunikasi tim pendukung antar Capres-Cawapres bukan hanya 1 dan 3 saja. Gerindram melihat kini semua tim pasangan calon juga terus menjalin komunikasi. Tidak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan partai lain, Gerindram menegaskan tradisi politik di Indonesia jika pada kontestasi pilpres atau pilkarya selesai pada akhirnya akan saling melangkut. Karena itu Gerindram menganggap manuver yang dilakukan antara kubu anis dan ganjal merupakan hal biasa dilakukan dalam kontestasi politik pilpres. Tetapi 40 persennya salah satu trend. Berjalan bukan hanya 1 dan 3, 2 dan 3 berjalan, 2 dan 1 juga berjalan. Saya misalnya berhubungan baik dengan semua partai koalisi yang ada di koalisi 1 dan koalisi 3. Saya komunikasi antara 1 dan 3 sesuatu yang biasa-biasa saja dan kami mengamalkan itu sebagai sebuah komunikasi politik yang juga dilakukan oleh semua kekuatan termasuk oleh kami. Sementara itu calon presiden nomor lorut 3, Ganjar Pranau mengungkap kerikatan dirinya dengan Capres-Cawapres nomor lorut 1, Anis Baswe dan Muhammad Iskandar sudah berlangsung lama. Dengan demikian, keakraban yang ditunjukkan dirinya bersama Anis saat debat pilpres ketiga terjadi secara spontan bukan dibuat-buat. Namun, dalam konteks swacana bergabungnya Kubu Ganjar Mahfud dan Anis Muhaymin, jika pilpres berlangsung dua putaran yang menegaskan, komunikasi dicalin juga dengan Kubu Prabowo Gibran. 01 sama 03 ini kami kenal sudah lama sekali ya. Bahkan di luar Pak Mahfud, karena Pak Mahfud paling senior, di antara kami bertiga saya, Mas Anis, Cak Imin itu sempat pada era yang sama waktu kuliah. Jadi kami sangat dekat dengan mereka. Meskipun dengan Mas Gibran kami juga dekat, dengan Pak Prabowo kami sangat kenal. Tapi kemarin itu tidak ada desain seolah-olah kami bersekutu gitu ya, tidak. Itu ya natural aja, baik proses begitu yang terjadi, tidak baik desain. Kami ini terbuka komunikasi. Pada titik tertentu politik mesti realistik karena tidak ada single majority. Kami sangat paham soal itu. Jadi kami terbuka komunikasi dengan siapapun. Terima kasih telah menonton!